bukan cakar kidang, ada juga yang dari Sumatera Utala itu Batak gitu, gagamnya juga bukan cakar kidang ada juga, apalagi mandau beda lagi, nah itulah, nah ada lagi di NTB, NTB itu kepala burung dia kayak tasik dia, kayak jauh mana, enggak golok juga, panjang, ujung turun juga, ujung turun umumnya itu daerah timurur ke sana jadi ujung golok tidak bisa menjadi ciri khas, khas buat daerah, milik daerah ya, kalau enggak tapi gagangnya, gagangnya, gagangnya berarti yang memang pembuat golok cakar kidang pertama itu adalah Mpudaimin, dan itu di Bekasi di Bekasi, tempatnya adalah di Kampung Utan, di Rawa Banteng ada cerita soal Kong Daimin, Mpudaimin itu, siapa dia? kalau menurut ceritanya, ya kayak begini, Kong Daimin itu sebenarnya bukan orang sini, bukan orang Bekasi dia orang Wetan bahasanya orang Wetan, nah dari situ dia, Sutan Kenomang, Kecerbonan dan dari Kecerbonan itu, di Kenomang, Kecerbonan baru dia ke Bekasi dan di Bekasi punya istri, orang Bekasi itu nah, sisilah keturunan dia itu pasti orang pandai besi, kalau sekarang ya itu yang dijonggol, gondok-jonggol pandai besi lah yang pandai besi mampu beda kalau pandai besi kan buat bekakas kalau mampu kan buat pusaka itu berbedanya disitu tapi, Kong Daimin ini mampu ya? ya, cipu mampu, mampu Daimin iya, mampu Daimin ahli membuat iya, ahli membuat senjata ya nah, ada cerita nggak, kenapa mampu Daimin ini membuat gagangnya itu cakar kidang? begini, Alkisah dulu ya, saya juga dari orang-orang tua penelitian saya yang umur 1980 dia juga dari bapaknya lagi, dari uca lagi kenom di Kampung Utan dan sekarang kayak dulu di Rawa Banteng itu dibilang Rawa Rawa Banteng Banteng itu bukan piara anak manusia liar masih utan nah, nggak disebut Kampung Utan iya nah, belamarnya ada Kampung Cijengkol kalau itu udah ada perkampungan orang baik nanam pun jengkol jadi, berbeda dengan itu nah, yang namanya Kampung Utannya, Utan ya, Rawa Banteng nah, bukan Banteng aja banyak hewan yang berkaki empat termasuk, tadi, bahasa dunia dibilang Kidang ki-dang ki-dang terus jadi ki-jang kalau mencek kecilan mencek anaknya Kidang itu bahasa bahasa logat dikasi itu nah, dia terinversasi melihat ide tadi sangat lincah sekali kidang ini iya kidang ini gitu ki-jang ini lompat sana lompat sini belum pernah keselewok kayaknya iya, 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 iya diburu oleh hewan dia lompat masuk selama-selama iya, itulah lincah-lincah ki-jangnya nah, jadi dia terintegrasi membikin kaki cakar-kidang jadi sampai sekarang disebut cakar-kidang makna filosofis dari cakar-kidang apa, Bu? ya, tadi yang saya bilang kecepatan 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 terima kasih